Baik dari lantai dasar sentral bisnis Jakarta Islamic Center Radio JC Suara Peradaban Islam Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Segala puji bagi Allah Rombos semesta alam Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW Baik Mitra JC, apa kabarnya hari ini semoga sehat selalu Hari ini Bang Dibosman kembali hadir menemani Anda dalam program Bincang Sehat Kerjasama Radio JC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Bekerja sebagai ibadah isan dalam pelayanan hari esok lebih baik hari ini Baik Mitra JC, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini Mitra selalu sehat Walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 Yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah Dan melakukan protokol kesehatan Mulai dari memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan Dan lain-lain lah Mitra JC Karena pandemi masih berjalan seperti itu Dan protokol kesehatan juga semakin harus kita patuhi begitu ya Mitra JC Jadi untuk saat ini kita kurangi kerumunan Kemudian menghindari yang namanya kerumunan itu sendiri Nah Mitra JC karena masih pandemi COVID-19 Jadi kita siaranya masih lewat virtual saja Artinya kita masih mencabung tapi Alhamdulillah Silaturahim kita tetap terjaga dan memberikan edukasi kesehatan Di masyarakat berkaitan dengan masalah diabetes Nah Mitra hari ini sudah hadir bersama Bang Dipo Usman Tamu virtual Bang Dipo adalah Ibu Gus Miwanti Atau Ibu Gus Mi yang sebentar lagi akan hadir bersama kita Beliau adalah Ahli Gizi Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Yang akan membahas mengenai diabetes di bulan Suci Ramadan Apakah ini aman ketika kita berpuasa bagi Mitra JC yang saat ini terkena diabetes? Nah insya Allah hari ini kita akan bahas bersama-sama dari sudut pandang Ahli Gizi itu sendiri Nah kita juga memberikan kesempatan buat Mitra JC yang ingin bergabung Silahkan di 081-21554-9288 Nanti pertanyaan-pertanyaannya Mitra JC kirimkan Baik melalui Facebook, SMS Center maupun di kolom chat Facebook ataupun Youtube Insya Allah akan dijawab oleh tim dari rumah sakit Islam Jakarta Sukapura Baik langsung saja kita akan menyapa Ahli Gizi kita yaitu Ibu Gus Miwanti Atau Ibu Gus Mi yang saat ini masih di rumah sakit Islam Jakarta Sukapura Sedang bertugas Kita akan menyapa Ibu Gus Mi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya apa kabar Ibu Gus Mi? Sehat ya? Iya sehat Alhamdulillah Alhamdulillah ya Tentunya kita juga selalu menggaungkan ya Untuk mendukung vaksin dari pemerintah Dan nampaknya kita semua sudah Mudah-mudahan dengan vaksin ini kita selalu sehat ya Ibu Gus Mi ya Iya betul Mudah-mudahan dengan vaksin ini bisa Ini ya bisa cepat menyelesaikan permasalahan kita sekarang ini Jadi semakin berkurang jumlah penerita corona seperti itu Jadi kita bisa beribadah Ramadan dengan leluasa gitu ya Iya nanti kita akan bahas mengenai tema kita hari ini ya Tadi Bang Dipo sudah singgung Kenapa Bang Dipo selalu sampaikan vaksin? Karena ya kita dulu waktu pas lagi tinggi-tingginya COVID-19 begitu ya Orang-orang pada meminta vaksin ketika vaksin sudah ada ya Sebaiknya kita juga harus senantiasa di vaksin Agar bisa memutus mata rantai dari COVID-19 ya Tapi tetap protokol kesehatan harus selalu dipatuhi Baik Ibu Gus Mi hari ini kita akan membahas dari sudut pandang Ali Gizi begitu ya Berkaitan dengan apakah aman untuk penderita diabetes Di bulan suci Ramadan untuk berpuasa atau melakukan aktivitas lainnya Nah sebagai pendahuluan kami persilahkan dulu Ibu Gus Mi Untuk menyampaikan terkait materi kita hari ini Nanti kita akan lebih banyak tanya jawab Ataupun lebih sharing-sharing berkaitan dengan permasalahan ini Kami persilahkan Ibu Gus Mi Ya terima kasih Mas Dipo Kita menculakan tentang diabetes Kenapa membahas tentang diabetes pada saat di bulan Ramadan Sedangkan penyakit yang lain banyak Kenapa kita lebih fokus kepada diabetes Karena penyakit diabetes itu kan adalah proses Atau penyakit yang berhubungan dengan kadar gula darah di dalam tubuh Dimana kadar gula darah itu dipengaruhi dari asupan yang kita makan Seperti itu Jadi untuk penyakit diabetes itu Tidak serta-merta bisa melakukan puasa bulan Ramadan Atau puasa sunnah dan lainnya Karena kita melihat dari kadar gula darah Si pasien yang suka naik turun Seperti itu Makanya harus ada pengawasan yang lebih Untuk pasien diabetes untuk melakukan ibadah puasa Jadi pada saat dia ingin melakukan ibadah puasa Tentunya harus ada pengawasan dari dokter terlebih dahulu Pemeriksaan-pemeriksaan Dan harus melihat kontrol gula darahnya Apakah dalam 3 bulan terakhir Terlalu terkontrol terus Atau naik turun seperti itu Karena dikhawatirkan pada saat gula darahnya Pasien tidak terkontrol Dia melakukan puasa Pada saat siang hari itu Dia akan mengalami hipoblikemi Jadi malah memperburuk keadaannya seperti itu Baik, artinya Sebelum puasa Mungkin Saat mengecek gula darahnya Dalam 3 bulan terakhir Stabil atau tidak Terusnya telah memahami Kalau untuk orang diabetes itu kan Umumnya kita sudah melakukan Konseling gizi ya Mas Dipo ya Berapa sih kalori yang harus dia konsumsi Bagaimana cara dia mengkonsumsi makanannya Waktunya, jumlahnya, dan semuanya Kita biasanya sudah informasikan Setidaknya dia memahami Oh, berapa banyak yang harus saya konsumsi Dalam satu hari makanan saya Jadi pada saat dia berpuasa Dia tahu berapa banyak Saya harus mengkonsumsi pada saat saya Sahur Pada saat saya berbuka Bagaimana saya harus mengkonsumsi Makanannya Kapan saya bisa mengkonsumsi Senek pada saat malam hari Baik Ibu Gusmi tadi sempat terputus ya Boleh disampaikan kembali Oh gitu Oh tadi sempat ngobrol Aku masih tetap ngomong Akhirnya Malah terputus tadi ya Oh iya Tadi sempat terputus Boleh disampaikan kembali Tadi Bang Dipo sempat Dengar Di pertengahan tadi Berkaitan dengan Harus cek gula darah Begitu ya Orang pendirian diabetes Kami persilahkan Iya Iya Jadi untuk pendirian diabetes itu Harus mengkontrol gula darahnya dulu Kalau dia untuk melakukan Kuasa Kita lihat aja Tiga bulan terakhir Apakah dia selalu Dalam keadaan Mendekati normal Atau normal Jadi Gula darahnya itu Tidak naik turuk Secara signifikan Seperti itu Dan kita juga Harus Mengetahui Pasien itu Sudah memahami Tentang diabetes Atau belum Untuk diabetes Atau belum Karena kan pasien diabetes Umumnya sudah kita lakukan Konseling gizi ya Untuk pengaturan makanannya Berapa banyak Yang harus dikonsumsi Seperti itu Nah selain itu juga Kita melihat Apakah si pasien ini Juga menggunakan insulin Atau tidak Karena itu akan mempengaruhi Kalau dia Apabila si pasien Menggunakan insulin Dalam satu hari Tiga kali Untuk penyuntikan insulinnya Itu biasanya Tidak kita sarankan Untuk melakukan Ibadah puasa Tapi apabila pasien Menggunakan insulin Dalam satu hari Hanya dua kali Kita perbolehkan Jadi kita bisa atur Oh penggunaan insulinnya Pada saat Menjelang buka puasa Dan sesudah Sahur Seperti itu Jadi memang Untuk penelita diabetes Untuk melakukan Puasa ini Harus ada Kontrol ke dokter dulu Menginformasikan Kondisinya Seperti apa Artinya Memasuki bulan suci ramadhan Sebaiknya Harus konsul ke Agar bisa diatur Agar bisa diatur Seperti apa Makannya Nah Saya mau bertanya Berkaitan dengan Ini nih Bu Gusmi Mengenai Penderita diabetes Biasanya Penderita diabetes itu kan Suka lapar Seperti itu ya Suka Kalau sudah Laper banget Itu Sampai merinding Begitu Nah Kalau sudah Masuk kondisi Seperti ini Apakah Dilanjutkan saja Puasanya Atau Dibatalkan Dan bagaimana sih Untuk bisa menghindari Masalah ini Untuk para Penderita diabetes Untuk Penderita diabetes Memang memiliki Istilahnya Kalau kita Tiga P Pagi Polidipsi Poliuri Itu biasanya Pada saat Gula jarahnya tinggi Pasti dia mengalami Salah satu Gejala itu Apakah dia sering pipi Sering Hau Sering lapar Seperti itu Makanya Pada Pasien diabetes Biasanya Kita memberikan Makan Untuk pasien diabetes Itu Makanan dengan Tinggi serat Serat itu adalah Membantu Untuk si pasien Agar dia Tidak cepat Merasa lapar Jadi yang Rasa lapar Laper Yang sampai Dia merinding Seperti itu Tidak dia Alami Seperti itu Nah Kalau untuk Pengaturan Untuk Makanan Untuk Pasien diabetes Untuk orang diabetes Itu Kita sih sarankan Pada saat Pasien diabetes Itu Dia konsumsi Makanannya Kebutuhannya Sama Seperti pada saat Tidak bulan puasa Pokoknya dia Dietnya 1.500 Tetap Kita jalankan 1.500 Hanya kita bagi Pada saat Pengaturan Makanannya Itu memang Sangat penting Pada pasien diabetes Jangan sampai Terjadi Laper Atau Seperti tadi Hipoglikemia Kita sebutnya Laper di tengah Seperti itu Agar itu Tidak terjadi Pada saat Di tengah-tengah Puasa Seperti itu Jadi kita Kita atur Untuk pasien diabetes Itu Kalau untuk sahur Tidak bisa Kayak kita Orang sehat Kalau kita Orang sehat Imcak Jam 4 Jam 4 Kurang seberapa Kita baru makan Tidak apa-apa Tidak masalah Tapi kalau untuk Berita diabetes Biasanya kita Waktunya agak panjang Kalau untuk sahur Karena dia harus Ada tahapan-tahapannya Seagar kebutuhannya Tercukupi Dia mulai Mulai sahur Bisa dari jam 3.15 Pagi Atau dari jam 3.15 Dia bisa konsumsi Buah dulu Nanti dia santai dulu Nanti dia bisa Konsumsi Sayuran Dicimelin sayuran Dan sebagainya Atau dia ada Makanan yang lain Baru nanti Menjelang Insak Setengah 4 Dia boleh makan nasi Seperti itu Jadi biar Waktunya itu Juga tidak terlalu Panjang Untuk Puasanya Tetap Makanannya itu Harus Kebutuhannya itu Harus terpenuhi Sayurannya dikonsumsi Buahannya dikonsumsi Berarti dia makan utamanya Terakhir pada saat Setengah 4 pagi Seperti itu Apabila di tengah-tengah Puasa dia mengalami Laper Atau Sampai mengigil Seperti itu Ya itu harus Dan wajib Dibatalkan puasanya Karena dikhawatirkan Pada saat itu Gula darahnya itu Sudah ngedrop Sudah di bawah normal Batasnya normalnya dia Maka itu harus langsung Diberikan glukosa Atau air Bisa air teh manis Atau bisa air putih manis Atau bisa makan permen Seperti itu Untuk meningkatkan Gula darahnya lagi Karena itu akan berbahaya Buat pasien sendiri Kalau sampai mengigil Seperti itu Suaranya tidak ada Mas Diko Ya ini penting banget ya Bu Gusmi ya Perlu dikenahui Bagi para penerita diabetes Untuk Anak-anak yang mungkin Memiliki orang tua Yang saat ini Terkena diabetes Pola makan Yang baik itu Harus betul-betul Dilaksanakan Seperti itu Jadi Berbeda dengan Orang sehat Pada umumnya Begitu ya Sahur Langsung jelep Gitu ya Makan Tapi untuk para diabetes Yaitu Makanya harus Bertahak Begitu Tidak boleh langsung Terlalu Berkenyang Karena ini Akan berdampak Kepada Siang nanti Nah Saya mau bertanya juga Mengenai diabetes ini Kalau Kalau ini Bu Gusmi Kan sahur Sudah Sahur Sudah diatur Pola makan Kemudian Ketika dia sudah Puasa Dan Rasakan Tidak ada Gejala lapar Seperti Orang sehat Seperti Layaknya kita Semua Sahur Nah Buka yang pertama Itu apa Kira-kira yang Pas dan yang baik Untuk penerita diabetes Agar tidak Ya kambu Yang kita tidak inginkan Pastinya Nah Makanan yang Pas Berbuka Untuk para penerita diabetes Seperti apa Iya Kami persilahkan Bu Gusmi Iya Ini perlalahan besar Pada saat Berbuka puasa Pada saat puasa Itu memang Untuk berbuka Itu masalah yang Sangat besar Karena pilihannya Banyak sekali Dan rata-rata itu Kuenya kue-kue manis Minum-minuman manis Itu yang sangat Sulit dihindarkan Biasanya untuk Pasien diabetes Tapi kita bisa Memberikan alternatif Untuk minum Untuk Tajil Untuk Pasien yang biasa Mengkonsumsi kurma Kita perbolehkan Dia makan kurma Tiga Sunahnya Seperti itu Atau meminum Teh manis Juga tidak masalah Cuma yang mungkin Pada saat ini Yang kita batasi Adalah biasanya Kalau pada saat puasa Itu Menu andalannya itu Gorengan Dengan kumi Dengan bumbu kacang Dan sebagainya Seperti itu Kolak-kolak Seperti itu Bisa itu menu andalan Pada saat Berbuka puasa Mungkin yang sejenis Itu Harus kita hindari Kita sebut aja Itu adalah Makanan yang mengandung Tinggi karbohidrat Tapi karbohidratnya Itu karbohidrat Seperti tepung Tepungan Makanan Selain nasi Ya Kayak meminyak Mie Seperti orang sehat Diabetes Atau menggunakan Gulanya Gula untuk diabetes Sebenarnya sih Tidak jauh berbeda Dengan asupan kita Yang Tidak sakit diabetes Hanya penggunaan Bahan makanannya aja Yang harus diatur Mas Tipo Mau makan kolak Silahkan Makan kolak Diperbolehkan Tapi gulanya Harus beda Jadi mungkin Gak beli ya Harus rajin-rajin bikin Gulanya menggunakan Gula diabetes Bikin koktel Boleh Pakai gulanya Gula diabetes Dipersilakan Cuman untuk Yang bentuk makanan Padatnya Seperti gorengan Mie-mie dan sebagainya Itu yang harus kita batasi Mungkin Gantinya bisa kebuah Lebih baik Daripada Dia mengkonsumsi Seperti gorengan Gorengan Gitu Mas Tipo Itu setelah Dia berbuka Biasanya Dia gak Bisa langsung Makan nasi Mas Tipo Setelah mereka Sudah takjil Kayak gitu Dia bisa melakukan Sholat dulu Sholat tarawih Atau kalau dia gak kuat Boleh makan Tapi porsinya Gak penuh Biasanya kan kita Diatur ya Porsinya berapa gram Itu gak penuh Porsinya hanya setengahnya Nanti sisa setengahnya itu Bisa kita konsumsi lagi Setelah Selesai Selesai sholat tarawih Jam-jam sembilan Seperti itu Ya Baik Nah itulah Pola makan yang sehat ya Ketika Para pendirikan diabetes Melakukan Atau Sesudah Melakukan Ibadah puasa Begitu Jadi Makannya juga perlu diatur Tadi sudah disebutkan oleh Bu Gusmi Ya Purma Diperbolehkan Kemudian boleh manis-manis Asalkan Sesuai dengan Sekarang kan udah banyak Kayak Bu Gusmi ya Tanpa kita sebutin Merak dari Gula gitu ya Yang gula dia Apa Yang memang untuk Para diabetes Jadi Jadi Tidak perlu khawatir Bahkan Minyak pun Bang Tipo pernah ngeliat Semuanya ada solusi sebenarnya Tinggal 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 kita bagaimana Mau atau tidak Untuk bisa Apa Sembuh gitu Atau Untuk sehat kembali Begitu ya Dalam menunaikan Ibadah puasa Nah Bu Gusmi Kalau Gimana Bu Gusmi Kami persilahkan Jadi sebenarnya Untuk diabetes itu Bukannya Tidak-tidak Memberikan makanan Atau sulit Untuk pengantaran Makanannya ya Intinya itu Untuk penerita diabetes itu Hanya jumlah Makanannya Sama jenis Makanannya Dan waktunya Jadi apapun yang dimakan Dengan orang yang Hidak diabetes Orang diabetes Boleh konsumsi Tapi jumlahnya Gak bisa banyak Kayak kita Mau makan mie Oke silahkan Tapi jumlahnya Gak banyak Dan waktunya Gak boleh juga Berdekatan dengan Waktu makan utama Gitu Kalau kita orang sehat Habis makan nasi Makan mie Gak masalah Paling kekenjangan Banget kan ya Kalau untuk orang Diabetes Pada saat dia Habis makan nasi Dia makan mie Ya itu Akibatnya Gula Darahnya Akan cepat Naik Seperti itu Jadi mungkin Untuk mensiasati Supaya Gula darahnya Gak naik Lebih banyak Mengkonsumsi sayuran Sama buah-buahan Agar seratnya itu Cepat Seratnya banyak Sehingga Perubahan gula darah Makanan Karbohidrat menjadi Gula darah itu Tidak Cepat Jadi ada proses Agak lama Karena ada si seratnya itu Yang membantu proses Untuk memperlambat Pengeluaran gula darahnya itu Oke Baik Artinya Kalau Kalau para penerita diabetes Itu tidak ada Pantangan apapun Gitu ya Dalam hal makanan Hanya jumlah saja Yang mungkin Dikurangi Begitu ya Kemudian bagaimana Cara mengatur Hidup yang sehat Sebenarnya ini Bukan hanya Para penerita diabetes Ya bu Gusmi ya Kita pun sebenarnya Ketika kita Apa namanya Tapi memang Untuk penerita diabetes Memang harus Lebih khusus lagi Artinya gitu ya Artinya jangan sampai Nanti berpikir Masyarakat kita Gitu ya Aduh Itu hanya buat Penerita diabetes Bagi kita yang sehat Ya makan aja Sebanyak-banyaknya Padahal itu juga Tidak baik Dalam kesehatan Nah bu Gusmi Kalau kita Kalau kita lihat Begini bu Makanan apa sih Sebenarnya yang Sebaiknya Jangan dikonsumsi dulu deh Ketika berpuasa Ini Ada gak bu Gusmi Begitu Yang mungkin Makannya itu Yang bikin cepat haus Atau cepat lapar Gitu Atau Makanan yang dilarang Untuk para diabetes Pada saat puasa Karena ini Akan berakibat Fatal gitu Ketika nanti berpuasa Ada gak bu Gusmi Yang kita hindari Palingan ya Untuk semuanya Sebenarnya Kita hindari Makanan yang Karbohidrat Sederhana Jadi yang Memangnya Kayak tepung-tepungan Mie Seperti itu Itu kita Hindariin Karena apa Dia cepat merubah Menjadi gula darah Tapi dia Hanya sebentar Untuk menahan Rasa laparnya Seperti Beda dengan Kalau kita Mengkonsumsi nasi Kadang-kadang Kalau kita pada saat sahur Serta males makan nasi Ya Masih pagi Masih jam 4 Jam 3 pagi Itu kalau untuk makan Nasi mungkin Agak susah gitu Makanya Kita usahain Waktunya dipanjangin Kalau untuk penerita diabetes Seperti itu Supaya dia Bisa mengkonsumsi Makannya lebih enak Jadi hindarin ya Makan makanan Yang karbohidrat Sederhana itu aja Pada saat buka Pada saat buka Mungkin kalau Kita pengen makan Tahu isi Atau mau makan risol Oke dikasih Satu Itu sebagai Penggantinya Apa namanya Di nasinya Nanti bisa dikurangin Seperti itu Memangnya Nasi kita kasih nih Untuk makan Untuk berbuka Nasinya kita kasih 150 gram Ah saya kepengen Makan risol Oke Kurangin aja Nasinya 50 gram Jadi nasinya Nanti 100 gram Tambahannya bisa Dari risol Gitu Kita tinggal Mainin jumlah Makanan yang kita Konsumsi aja Seperti itu Iya makannya Kalau untuk Supaya dia Tidak terasa lapar Iya Tapi persilahkan Supaya Tidak terasa lapar Kalau pada saat Supaya tidak terasa lapar Pada saat siang hari Sering aja Mengkonsumsi Sayuran sama Buah-buahan yang banyak Mungkin pada saat Nanti Habis tarawih Bisa makan buah Sebelum kita makan Sahur Bisa makan buah Itu bisa memberi rasa kenyang Yang cukup lama Pada saat siang hari Kalau untuk menghindari Supaya tidak suka aus Hindari makanan yang digoreng-goreng Terutama pada saat Kita lagi sahur Kalau bisa Menunya jangan digoreng Karena itu akan merangsang Rasa haus Pada saat siang hari Seperti itu Itu tips ya Jadi Jadi jangan makan yang goreng-goreng Begitu ya Kalau tidak Ingin haus Gitu di Di Siang hari Begitu ya Terutama untuk para diabetes Karena memang Itu kenapa sih Bu Bu Gusmi Saya pengen tahu juga Apa Terserah ini boleh dijawab Atau tidak Kenapa orang-orang yang diabetes itu Cepat sekali untuk lapar Begitu Apakah Memang Ada Permasalahan gitu Di dalam Apa Pangkreas atau apa Gitu Karena kan Untuk lita diabetes itu Biasanya Dia kadar gula darahnya Tidak Itu ya Tidak Kadang Kadang Naik Kadang turun Seperti itu Dari kejala diabetes itu Yang pada saat dia naik itu Dia akan merangsang Rasa laparnya itu Biasanya karena mungkin Asupannya dia itu Lebih banyak makanan Yang Mengandung karbohidrat sederhana Kadang kita tanpa sadarin Kita melakukan hal itu Mas Apalagi kalau ibu-ibu ya Oh saya gak makan nasi Saya udah makan singkong aja Sudah makan gorengan aja Saya udah kenyang Padahal itu adalah Bentuknya karbohidrat sederhana Tanpa dia tambahin Buk Tanpa dia tambahin sayur Akhirnya kenyang Gula darahnya tinggi Tinggi Bisa tinggi Melebihi Malah gitu Bisa hiperglykemi Tapi Dia akan cepat turun Jadi kalau Bentuknya Iya Nampaknya terputus Ibu Gusmi Nanti bisa Disambungkan kembali Mudah-mudahan bisa Terkoneksi kembali Mitra JC Iya Halo Ibu Gusmi Apakah masih mendengarkan Suara Bang Dipo Usman Pada pagi hari ini Iya nampaknya Iya Sepertinya sinyal Putus ya mas Iya ya Sudah Sudah Baik Lagi ini Nampaknya kita Boleh Bu Gusmi Bisa di Ulang kembali Yang tadi Tadi sempat terputus Dua menit yang lalu Begitu Nah ini sudah Sudah cukup baik Sinyalnya Kami persilahkan Bu Gusmi Iya Jadi untuk Kenapa dia bisa Cepat lapar Seperti itu Mungkin pemilihan Bahan makanan Atau saja kita Perbaiki Jangan Menghindari Makanan-makanan Yang karbohidrat sederhana Karena dia Begitu kita makan Dia cepat kenyang Tapi akibatnya Pada saat Satu jam Dua jam Kemudian maka kita Akan lapar lagi Jadi gula darah itu Pada saat kita Mengkonsumsi Kayak Makan-makanan yang Sederhana ya Anggap aja kita Kalau ibu-ibu di rumah Biasanya Oh saya Pagi-pagi Gak usah makan nasi Gak apa-apa Kok saya makan Mie aja Atau saya makan Gorengan Dua sama lontong Satu Udah cukup Udah kenyang Iya kenyang Tapi gula darahnya Pada saat itu Pasti akan cepat naik Seperti itu Karena Dia kan bentuk Makanan karbohidrat Sederhana ya Cepat naik Dua jam kemudian Gula darahnya Akan cepat turun Maka si pasien itu Akan terasa lapar Kembali Itu biasanya Penyebabnya Kenapa dia suka Sering lapar Seperti itu Mas Jadi ya kita Mengakali ya Usahain Kalau makan itu Kalau kita tidak Sempat makan pagi Mungkin bisa Mengkonsumsi Jus buah Atau Mengkonsumsi Sayuran Sayuran aja Dimakanin Sayur Matang Dimakanin aja Tanpa nasi Juga gak apa-apa Itu bisa membantu Baik Jadi Banyak makan-makanan Yang berserat ya Seperti sayur Begitu ya Sayuran Dan buahan Dan buah-buahan Itu emang sangat penting sih Untuk pasien diabetes Karena itu yang membantu dia Untuk menghilangi rasa Sering laparnya itu Seperti itu Baik Baik bu Gusmi Ini sudah ada beberapa Mitra Jesia Bergabung hari ini Kita akan menyampaikan ini Dari Nurul Fatona Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Dipo Usman Dan bu Gusmi Saya Nurul Fatona Dari Bekasi Mau bertanya Apakah Orang dengan penyakit gula Itu boleh minum Air Fermentasi Nah Kami persilahkan Bu Gusmi Air fermentasi itu mungkin Seperti Yogurt Gitu ya Bu Fatona Eh Bu Gusmi Gitu Kami persilahkan Kalau yogurt itu Oke Kalau Kita biasanya boleh Atau tidaknya Itu kita lihat Dari kandungan Kalau kita Minuman-minuman Seperti yogurt Atau fermentasi itu Bentuk kemasan Kita ada nilai gizinya kan ya Di produk itu Kita bisa lihat tuh Dia kandungan gulanya apa Karbohidratnya apa Apakah dia kandungannya Suprosa Kalau ada suprosanya Itu udah jangan kita konsumsi Berarti dia ada kandungannya Gulanya gula biasa Tapi umumnya Emang kalau untuk yang Fermentasi Nggak kita kasih Seperti Tapek ketan aja Tapek ketan aja Diabetes itu Nggak kita kasih Seperti itu kan Fermentasi juga ya Ada airnya juga Itu nggak kita kasih Untuk penyakit diabetes Seperti itu Mohon maaf Kalau misalnya Kalau misalnya disebut Nama merek Seperti akut Kemudian yoyik Itu masih aman Ketika dia berkuasa Sahur atau berbuka Untuk minum Seperti itu Kalau pada saat Gula darah Pasien itu Dalam keadaan Normal Kita masih ada toleransi Kita berikan Karena Pada saat dia terkontrol Gula darahnya Kita boleh memberikan Dia minuman manis Dengan gula murni Gitu Baransinya kita Kasihlah 10 sampai Dengan 20 gram Gula Seperti itu Tapi pada saat Dia gula darahnya Sedang tinggi Kita nggak berikan Nah pada saat Berpuasa ini Apa Bila gula darahnya Terkontrol Iya Baik Jadi sekali lagi Kita cek untuk Gula darahnya Kalau memang Misalnya masih normal Begitu ya Itu boleh Tapi memang Tanda kutip Tidak terlalu banyak Mungkin ya Karena kan memang Ini khusus Untuk Para diabetes Ya Sangat sensitif sekali Ada pun Kalau Gulanya tidak terkontrol Sebaiknya dihindari Seperti itu ya Bu Gusmi ya Iya Tapi umumnya Mas Kalau untuk Penderita diabetes Itu yang saya ketahui Mereka itu Biasanya kontrol Gula darah itu Satu hari sekali Biasanya kan disarankan Sama dokternya Punya alat Untuk pukul gula darah Di rumah Dia bisa kontrol sendiri Pada saat Dia pagi Dia kontrol Malam dia mau tidur Dia kontrol ya Mau tidur sama bangun tidur Biasanya dia kontrol Pada saat itu Dia normal Bagus Gula darahnya Oke udah Dikonsumsi aja Nggak apa-apa Seperti itu Baik Baik Oke terima kasih Untuk Ibu Fatonah Dari Bekasi Dan terima kasih Bu Gusmi sudah menjawabnya Kemudian kita juga akan menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bu dan Bang Dipo Saya mau bertanya Ibu saya Penderita diabetes Nah apakah Diperbolehkan Abis sahur Langsung tidur Apakah ini berbahaya Bagi penderita diabetes Terima kasih Jadi Penderita diabetes Kemudian Abis sahur Langsung tidur Sebenarnya bukan diabetes aja ya Kadang kita semua Kan abis makan Kayaknya Ngantuk Apalagi masih pagi Nah persilahkan Bisa menjawabnya Oke Sebenarnya Tidak pada saat puasa aja ya Pada saat Tidak puasa itu Sebenarnya kita Kalau habis makan Itu tidak boleh Langsung tidur Apalagi untuk Perlita diabetes Emang itu biasanya Kalau penyakitnya kita Kalau habis makan Itu memang lapar kan ya Iya Kalau siang-siang Atau pagi-pagi Pada saat kita Abis sahur Diusahakan 15 menit itu Kalau habis makan Supaya gak ngantuk Iya Jalan Jalan Aja Yang lain gitu Jangan langsung duduk Karena itu pasti akan Memancing Rasa Rasa Ngantuknya itu ya Kayak gitu Disarankan sih Kalau untuk Penyakit diabetes itu Pada saat Setelah makan itu 15 menit Itu belum boleh Bisa Belum boleh tidur Gitu Jadi seharusnya Lebih idealnya Tunggu 1 sampai Dengan 2 jam Baru nanti Boleh tidur Seperti itu Baik Baik Terima kasih Untuk jawabannya Bung Gusmi Jadi sudah jelas ya Jadi Sebaiknya Ada aktivitas Setelah Kita Menikmati sahur Kita habis Makan sahur Jalan-jalan 10 sampai 15 menit Kemudian Iya Biar Dan ini Bukan hanya Buat diabetes Saja kali ya Bu Gusmi ya Iya Iya betul Untuk semuanya Untuk semuanya Jadi Bu Gusmi itu Kenapa sih Bu Gusmi Larangan Bukan larangan Sih Sebaiknya kita tuh Habis Kita konsumsi Makanan Begitu Aligizi Kita tidak Diperkenankan Untuk tidur Begitu Itu kan Pada saat kita Makan Pada saat Selesai makan Itu kan Sedang proses Metabolisme Di dalam tubuh Dia lagi Bekerja Habis makan Pasti diolahkan Di dalam tubuh Seperti itu Pada saat Nanti kita Kalau pada saat Setelah makan Kita langsung Tidur Itu biar Dihawatirkan kan Prosesnya itu Dia tidak berjalan Dengan baik Karena Kondisinya Pada saat itu Kita Menengkuk Lambung Ya kan Posisi lambung Enggak Sesuai Seperti itu Itu jadinya Malah prosesnya Jadi lama Takutnya Dihawatirkan Ada pembusukan Dan sebagainya kan Karena lama Prosesnya Seperti itu Dianjurkan Pada saat Setelah makan Ada aktivitas Berat itu Minimal 15 menit Baru kita Melakukan Kalau mau tidur Ya oke Atau mau melakukan Aktivitas yang Lain yang lebih berat Juga enggak masalah Apalagi pandemi Covid-19 Dituntut kita Untuk selalu sehat Karena Sakit sedikit Bisa-bisa Kita termasuk Orang yang terkena Covid kan Itu yang kita Tidak inginkan Begitu ya Bu Gusmi Iya betul Baik Bu Gusmi Satu lagi Silahkan Masih ada Satu pertanyaan Satu lagi Sebenarnya mas Untuk penyelitian diabetes itu Oke Satu pertanyaan Tambahan aja Untuk yang tadi Untuk Lebih baik itu Untuk penyelitian diabetes Juga melakukan Aktivitas fisik ya Terutama pada Kalau pagi hari Mungkin Bisa dengan jalan Pagi Tidak terlalu berat Karena kan dia akan Menghadapi puasa Takutnya nanti Terlalu banyak aktivitas Juga dia malah Gua darangnya cepat turun Mungkin Aktivitas setengah jam aja Jalan Mungkin keliling komplek Atau di depan teras rumah Seperti itu Atau bisa juga dilakukan Aktivitas fisiknya Atau olahraganya Pada saat menyelang Berbuka puasa Itu lebih baik Sebenarnya Oke Baik Terima kasih ya Kemudian ini Pertanyaan terakhir Ini singkat saja Pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bang Dipo dan Ibu Saya mau bertanya Umur saya 54 tahun Oh namanya Riana Ibu Namanya Riana Umur saya